KOMISI INFORMASI PUBLIK Usai mengambil sumpah jabatan dan melantik lima komisioner Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat periode 2019-2023, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyampaikan harapannya agar mereka mampu mempertahankan ranking A Jawa Barat sebagai provinsi informatif. Menurut Ridwan Kamil, Jawa Barat sudah sangat baik bersama DKI Jakarta, Jawa Tengah, Sumatera Utara, dan Riau berada dalam posisi A selama dua tahun berturut-turut dalam hal keterbukaan informasi. Gubernur pun meminta KIP membina Komisi Informasi di 27 kabupaten dan kota se-Jawa Barat. Selain itu mereka pun harus bekerja sama dengan Jabar Saber Hux supaya masyarakat tenang bekerja membangun Indonesia dan Jawa Barat khususnya tanpa dihantui berita bohong. Pemerintah Jawa Barat ini sudah sangat baik karena urutannya itu kalau nilainya E sampai A kita itu sedang nilainya A. E itu adalah tidak informatif, kalau nilainya D itu kurang informatif, kalau nilainya C itu cukup informatif, kalau nilainya B itu menuju informatif, kalau nilainya A itu adalah informatif. Dan Jawa Barat, sama DKI Jawa Tengah, Sumatera Utara, dan Riau sudah masuk kategori informatif selama dua tahun berturut-turut. Kelima anggota komisioner KIP Jawa Barat yang baru tersebut ialah Ijang Faisal, Husni Farhan Mubarok, Yudha Ningsih, Deddy Darmawan, dan Dadan Saputra. Budi Hartati, Bandung TV